Sekretaris daerah Aceh Dr. Takwallah M.K.S. meninjau Masjid Al-Ikhlas Gampung Lubuk, Kecamatan Ingin Jaya, Kebupaten Aceh Besar pada Sabtu 28 Maret 2020. Masjid yang berkawasan di Gampung Wisata tersebut direncanakan akan mendapatkan bantuan renovasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Aceh. Takwallah mengaku prihatin dengan kondisi masjid di tanah kelahirannya tersebut yang sudah tidak terawat. Dalam kunjungannya, ia mendapati kondisi masjid yang sudah sangat kusam dan plafon yang sudah bolong-bolong. Maka itu, pemerintah Aceh melalui Dinas Perkim nantinya akan membantu rehabilitasi beberapa kerusakan di masjid tersebut. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlas Gampung Lubuk, Bukhari Jamil, mengaku saat ini masjid di desanya tersebut sangat kekurangan dana terkait pemeliharaan masjid seperti cat tembok yang sudah mulai kusam, plafon, dan lain-lain. Ia mengatakan, pada tahun ini Masjid Al-Ikhlas kembali mendapatkan bantuan berupa dana renovasi masjid dari Dinas Perkim Aceh. Ia mengaku senang dan sangat berterima kasih atas bantuan tersebut. Sebelumnya, pada tahun lalu, Masjid Al-Ikhlas juga telah memperoleh sejumlah bantuan pembangunan tempat guduk yang layak termasuk paving block di halaman serta tempat guduk belakang dan WC. Selain itu, Sekda juga telah meninjau rumah Tafiz Quran dan pompa pengairan sawah yang juga berlokasi di desa Lubuk. Pembangunan rumah Tafiz dan pompa tersebut merupakan hasil swadaya masyarakat setempat. Terkait pompa pengairan sawah, Mugkim Gampung Lubuk Imran Ibrahim mengatakan bahwa pemasangan pompa itu dilakukan atas dasar kemaslahatan masyarakat desa Lubuk yang banyak berprofesi sebagai petani padi. Mereka mengeluhkan gagal panen selama dua tahun belakangan. Selama ini, sistem pengairan sawah di desa tersebut sangat tidak stabil. Oleh sebab itu, masyarakat secara gotong royong memasang pompa pengairan sawah yang bersumber dari krung Aceh tersebut agar sawah di daerahnya terairi dengan baik sehingga meminimalisir gagal panen seperti yang dirasakan beberapa waktu lalu. Ia juga menambahkan melalui pompa tersebut akan mengairi sekitar 70 hektare lahan sawah milik masyarakat Mugkim Lubuk. Imran berharap dengan adanya pompa air tersebut akan memberikan keamanan pangan dan kemakmuran bagi masyarakat setempat.